Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik sederhana cara memperbaiki gagang palu yang lepas Cukup dengan cara mudah tapi dijamin sangat kuat teman-teman Simak video lengkapnya Disini saya akan memanfaatkan botol bekas minuman Kita buang labelnya kemudian botol minuman ini kita potong Kita potong sebelah atas dengan ukuran kurang lebih 5 cm Setelah sudah dipotong seperti ini tinggal kita rapikan Langkah selanjutnya kita siapkan palunya Kemudian potongan dari botol minuman tadi kita masukkan ke gagang palunya Oke setelah sudah seperti ini langkah berikutnya tinggal kita siapkan kompor Dan kita bakar teman-teman Kita bakar di atas kompor sambil kita putar-putar Sampai plastik botol minuman ini mengecil Oke jadinya seperti ini teman-teman setelah mengecil Langkah berikutnya tinggal kita siapkan kepala palunya Selanjutnya kita bakar lagi sampai akhirnya plastiknya sedikit melelet Oke setelah plastik sudah melelet sedikit lentur Kepala palu ini tinggal kita masukkan dan kita getok menggunakan kayu Kita getok sampai benar-benar posisinya sudah masuk Oke teman-teman hasilnya seperti ini Tinggal tunggu plastiknya adem Pasti nanti hasilnya akan sangat kuat Dan palu ini kita akan tes teman-teman Hasilnya sangat memuaskan Palu ini tidak goyang sama sekali Untuk gagang palu yang sangat longgar Bisa digunakan dua kali lapis plastik dari minuman tadi Jadi untuk memperbaiki palu seperti ini Tidak perlu menggunakan paku dari atas teman-teman Cukup memanfaatkan botol minuman bekas Bisa memperbaiki gagang palu seperti ini Tanpa menggunakan cara-cara yang rumit Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini Jika dirasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh